Intro Selamat siang Kembali di Warna Warni bersama saya Rika Indri Aswari dan Tom Iristanto disini Oke kita ke informasi pertama Jadi nih Tom Jasad ayah dan anak yang dibakar dalam mobil Ini sampai saat ini Masih berada di ruang jenazah rumah sakit Polri Kramatjati, Jakarta Timur Iya Rika ya Jadi identifikasi penyebab kematian masih sulit dilakukan Karena kondisi jasad yang sudah hangus terbakar Sementara tersangka Kelvin yang alami luka bakar Kondisinya membaik Keping demi keping misteri pembunuhan ayah dan anak Yang dibakar bersama mobilnya terus terkuat Identitas korban sudah diketahui Keduanya adalah Edi Chandra atau pupung dan anaknya Adi Pradana Jasad keduanya yang telah menjadi abu karena habis terbakar Hingga saat ini masih berada di rumah sakit Polri, Jakarta Timur Keluarga telah menjalani tes DNA Untuk mencocokkan sampel post-mortem korban Dan antem-mortem pihak keluarga Namun hasil tes DNA baru bisa diketahui paling lambat Senin depan Sejauh ini tim forensik masih mengalami kesulitan Untuk mengetahui penyebab pasti kematian korban Bekas luka akibat pembunuhan tidak bisa terlihat Karena kondisi jasad kedua korban sudah hangus terbakar Identifikasi jenazah dengan kasus luka bakar Yang sekian berat Memang ada kesulitan Cuma untuk kasus penyebab kematian ini yang lebih berat lagi Karena jenazah sudah terbakar Luka-lukanya tidak bisa terlihat Sementara di rumah sakit lain ada Kelvin Giovanni Yang masih menjalani perawatan akibat luka bakar yang diderita Kelvin merupakan salah satu tersangka pembunuhan dan pembakaran korban Kelvin ikut terkena api Saat membakar mobil berisi jenazah Edi Chandra Purnama dan Adi Pradana Di Sukabumi, Jawa Barat Pria berusia 25 tahun ini alami luka bakar 36 persen Saat ini kondisi Kelvin membaik Dan pihak kepolisian terus memantaunya Inisial KV sebagai pasien kami Kondisi terakhir sih sebetulnya dari awal sampai akhir hari ini Evaluasinya itu pasien sadar penuh ya Jadi kompos mentis Waktu masuk hari minggu Setelah itu dilakukan operasi Karena kan pasiennya kasus luka bakar Dan hari ini dilakukan ganti perban tadi barusan saya lihat Kelvin masuk instalasi gawat darurat RSPP pada minggu siang Ia mengalami luka bakar di bagian betis kiri dan kanan Pergelangan tangan, wajah, dan kepala belakang Tim Liputan melaporkan untuk NET